Loh Shih 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 Halo para pecinta Battle Truck The Heavens Dimanapun kalian berada Gimana dikabar kalian? Tentunya selalu sehat dong Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kopi, rokok, rendang, gembok udah siap? Kui lah Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di depan gerbang Istana Roh Guntur Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan berkata bahwa kecerdasan spiritual dari monster-monster ini tidaklah tinggi Tampaknya jika ada sesuatu yang bisa menarik mereka Maka mereka benar-benar akan bisa untuk dikumpulkan Tetapi yang jadi permasalahan pada saat ini adalah bagaimana caranya untuk mengumpulkan mereka Menanggapi hal tersebut Hua Puyo pada akhirnya segera berkata bahwa itu tidaklah sulit Setelah selesai berbicara ia pun segera mengeluarkan semacam bubuk dupa dan menaburkannya di batera Bersamaan dengan hal tersebut monster bayangan hitam pada saat ini dengan cepat berkumpul saat umpan dilempar Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini masih merasa belum puas Efek menggunakan dupa ini masih belum mencapai apa yang difikirkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya tiba-tiba Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Void Sheets Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memanfaatkan semuanya dengan baik Pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan Longyi untuk berkomunikasi dengan Void Sheets Longyi pun segera berkomunikasi dengan Void Sheets dan semuanya pada saat ini benar-benar telah diatur Pada akhirnya semua orang memutuskan untuk bersembunyi Sekarang mereka hanya perlu menunggu dengan tenang kedatangan dari keluarga Bai dan keluarga Jin Pada saat ini mereka memutuskan serangan gelombang pertama pada saat mereka sampai akan diserahkan kepada Void Sheets Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik keluarga Bai dan keluarga Jin sudah sampai di lautan ketiadaan timur laut Bahtera mereka pada saat ini berjalan berdampingan hingga pada akhirnya pada saat ini sesosok segera melompat ke Bahtera keluarga Jin Sosok ini memiliki gelagat panik dan ternyata sosok ini adalah Wu Hen Jan Wu Hen Jan pada saat ini menangkupkan tinjunya dengan kedua tangannya Jin Zen seketika terkejut melihat penampilan dari Wu Hen Jan Jin Zen pun pada akhirnya segera bertanya apa yang pada saat ini terjadi kepada Wu Hen Jan Mengapa Wu Hen Jan pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan Menanggapi hal tersebut pada saat ini Wu Hen Jan batuk beberapa kali karena lukanya masih belum sembuh Sementara itu Jin Zen pada saat ini sedikit bingung dan menunjuk ke arah keluarga Bai Ia berkata kepada Wu Hen Jan bukankah itu adalah kunci lain yang berada di Void Siege Mengapa pada saat ini kunci tersebut bisa berada di tangan keluarga Bai Wu Hen Jan terkejut ketika ia mendengar hal ini karena selama ini ia masih terus bersembunyi dari kejaran Huabuyu Pada akhirnya Wu Hen Jan pun segera bertanya dengan heran apakah kunci lainnya pada saat ini ada di tangan keluarga Bai Jin Zen pun mengangguk dan menatap ke arah Bai Yuxi yang pada saat ini berdiri di atas bahtera keluarga Bai Sementara itu Wu Hen Jan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa ini semua sepertinya adalah sebuah jebakan Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pergi dan membatalkan misi ini Wu Hen Jan pada akhirnya secara singkat menceritakan kejadian yang ia alami sebelumnya Setelah mendengar kata-kata dari Wu Hen Jan pada saat ini Jin Zen sedikit mengerutkan keningnya Ia pada akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh tampaknya kunci yang diperoleh oleh keluarga Bai ini sengaja diberikan kepadanya Ding Yue ini benar-benar terlihat mirip dengan ayahnya Namun pada saat ini tidak peduli apapun yang direncanakan oleh mereka Keluarga Jin harus melakukan perjalanan ini karena mereka hanya sekelompok badut Sebaiknya pada saat ini Wu Hen Jan menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu Mereka tidak boleh kehilangan muka di hadapan keluarga Bai Setelah mereka mendapatkan harta rahasia, jangankan penguasa dari bintang merah Bahkan keluarga dari rumah Le Lang Ding, ia benar-benar akan menghabisi mereka semua Pada akhirnya Wu Hen Jan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa duduk bersila untuk memulihkan luka-lukanya Sementara itu di sisi lain pada saat ini di Fearless Arc, aura yang kuat tiba-tiba menyebar Long Yi yang duduk bersila di geladak pada saat ini perlahan-lahan membuka matanya Semua orang pada akhirnya memandang ke arah Long Yi dan bertanya apakah Long Yi pada saat ini sudah menerobos lagi Long Yi pun tersenyum dan mengangguk mendengar apa yang ditanyakan oleh semua orang Setelah menelahap 5 tetes esensi darah dari Void Sheets, kekuatan Long Yi sekali lagi berubah dari tahap menengah bintang 9 ke tahap akhir bintang 9 Dapat dikatakan bahwa Long Yi telah menjadi orang tercepat di tim Fearless dalam peningkatan kekuatan di bawah Xiao Yan Sementara itu Xiao Zhan dan Nan Erming juga pada saat ini keduanya telah mencapai tahap akhir bintang 8 Dodi Sementara itu Feng Feng King, Mu'er, Ziying, dan Qiyaning pada saat ini masih belum menerobos Namun meskipun begitu kekuatan mereka pada saat ini masih dapat dikatakan telah meningkat pesat Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang pada akhirnya banyak ledakan terdengar di lautan ketiadaan Semua orang pada akhirnya segera menuju ke geladak untuk menyaksikan apa yang pada saat ini sedang terjadi Jarak mereka pada saat ini agak jauh dari gerbang istana Roh Guntur Dari kejauhan mereka melihat dua bahtera yang satu di depan dan satu di belakang Dua bahtera ini berkendara menuju gerbang dari aula Roh Guntur Sementara itu pada saat ini di belakang mereka banyak makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu di sisi lain di atas bahtera Jin Zen pada saat ini berteriak Mengapa ada begitu banyak monster kegelapan Orang-orang di bahtera terus menerus menyerang monster-monster yang mengejar mereka Tetapi jumlah dari monster bayangan hitam ini terlalu banyak Oleh karena itu pada saat ini serangan semua orang benar-benar tidak berpengaruh kepada Void Sheets ini Sementara itu Wu Hen Jian pada saat ini melihat ke depan bahtera dan segera berkata kepada Jin Zen Ia berkata bahwa sepertinya aula dari Roh Guntur ini sudah berada di hadapan mereka Mendengar kata-kata itu Jin Zen pada akhirnya menoleh dan benar memang ada gerbang batu yang berdiri di hadapannya Namun meskipun begitu pada saat ini banyak Void Sheets yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka Mereka benar-benar kesulitan untuk melawan karena jumlah dari monster-monster ini sangatlah banyak Dengan begitu mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki banyak waktu Jin Zen pada akhirnya segera berkata kepada Bayu Yuxi agar ia dengan cepat menyerahkan kuncinya Biarkan Jin Zen pada saat ini membuka gerbang dari aula Roh Guntur Mendengar hal tersebut tentu saja Bayu Yuxi pada saat ini tidak akan dengan mudah menyerahkan kuncinya Ini adalah satu-satunya ketergantungan miliknya dan ia juga takut ditipu oleh Jin Zen Pada akhirnya Bayu Yuxi pun segera bertanya mengapa Jin Zen tidak menyerahkan kuncinya kepada Bayu Yuxi Dengan begitu maka Bayu Yuxi akan membuka pintunya sesegera mungkin Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bayu Yuxi tentu saja Jin Zen pada saat ini menggertakan giginya Pada akhirnya dengan marah Jin Zen segera bertanya apakah Bayu Yuxi masih peduli siapa yang akan membuka pintunya Jika mereka tidak memasuki aula Roh Guntur untuk menghindari gerombolan binatang bajingan ini Baik Bayu Yuxi ataupun Jin Zen pada saat ini tidak akan bisa mendapatkan apa-apa Mendengar hal tersebut pada akhirnya Bayu Yuxi pun menggertakan giginya dan berkata bahwa ia akan memberikannya kepada Jin Zen Tetapi jika Jin Zen berani bermain trik dengan Bayu Yuxi maka Bayu Yuxi tidak akan mati sebelum Jin Zen mati Setelah selesai berbicara Bayu Yuxi pun mau tidak mau segera melemparkan kuncinya ke tangan Jin Zen Setelah mengambil kuncinya Jin Zen pada saat ini segera mengeluarkan separuh kunci lainnya Kedua kunci itu pada akhirnya segera digabungkan dan menjadi satu dan berubah menjadi berbentuk kilat Bersama dengan hal tersebut kunci itu pun berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke arah gerbang Ledakan pun seketika terjadi saat gerbang batu menelan kunci dalam sekejap Gerbang batu pun mulai bergetar hebat dan perlahan terbuka Di belakang gerbang batu ini ada sebuah istana besar yang tampak samar di hadapan semua orang Baik Jin Zen dan Bayu Yuxi pada saat ini berseru kaget bahwa istana Roh Guntur telah muncul Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya yang diam-diam menyaksikan hal ini di kejauhan juga menunjukkan mata cerah mereka Namun tak lama setelah itu dengan kemunculan dari istana ini Di sekitar gerbang istana segera dikelilingi oleh awan gelap dan awan hitam di sekitar istana ini memancarkan halilintar yang meraung seperti naga Melihat hal tersebut Xiaoyan tanpa sadar segera berkata bahwa ini adalah lautan Guntur Di sisi lain Jin Zen juga pada saat ini menatap lautan Guntur dengan kagum dan berkata bahwa lautan Guntur ini benar-benar sangat besar Sementara itu Bayu Yuxi pada saat ini menatap ke arah lautan Guntur dengan mata yang sangat tegas Melihat hal tersebut Jin Zen pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Bayu Yuxi benar-benar berniat untuk menerobos lautan Guntur Jin Zen pada akhirnya memutuskan untuk segera bergegas langsung ke lautan Guntur dengan sedikit cemberut Sementara itu dengan kemunculan dari lautan Guntur ini Monster Void Seeds yang tersebar juga pada saat ini seketika ketakutan Mereka tidak berani untuk bergegas mendekati lautan Guntur dan gelombang binatang buas ini benar-benar bertahap surut Namun tak lama setelah itu di belakang monster-monster ini ada sosok yang menjulang yang muncul Sosok besar ini adalah Void Seeds yang sebelumnya diperintahkan oleh Longyi untuk mengacau Melihat keberadaan Void Seeds yang lebih besar dari masing-masing monster yang berada di sini Monster-monster itu pada saat ini benar-benar sangat ketakutan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tersenyum melihat Void Seeds yang membuat kekacauan Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam kepada semua orang Tampaknya jika mereka ingin memasuki aulah roh Guntur ini mereka harus melewati lautan Guntur tersebut Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada akhirnya menganggul Baik Xiaoyan dan Hua Buyu pada saat ini bisa merasakan bahwa lautan Guntur ini bukan hanya sekedar Guntur Binasa Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menunggu terlebih dahulu Pada akhirnya mereka memperhatikan keluarga Jin dan keluarga Bai yang pada saat ini sedikit ragu-ragu untuk melangkah Namun pada akhirnya keluarga Bai terpaksa untuk masuk ke dalam lautan Guntur ini Mereka benar-benar takut dengan keberadaan Void Seeds yang tubuhnya bahkan jauh lebih besar daripada monster yang sebelumnya mereka hadapi Pada akhirnya setelah keluarga Bai dan keluarga Jin memasuki lautan Guntur Bahtera mereka benar-benar diliputi oleh awan hitam Tiba-tiba Guntur dan Kilat meletus dan menyerang secara acak kepada kelompok mereka Pada saat ini sepertinya semua Guntur dan Kilat benar-benar menyerbu keluarga Bai dan keluarga Jin Xiaoyan juga dikejauhan mengerutkan kening melihat lautan Guntur yang pada saat ini semakin melonjak Banyak Kilat yang berkecamuk bersamaan dengan dua bahtera yang pada saat ini memasuki lautan Guntur Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa lautan Guntur ini benar-benar tidak akan mudah untuk dilewati Pada akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa pada saat ini mereka harus mencari celah untuk memasuki lautan Guntur Hua Buyu kembali menganggukkan kelapanya dan berkata lautan Guntur ini benar-benar bukanlah lautan Guntur yang binasa Oleh karena itu semua orang pada saat ini harus lebih memperhatikan lautan Guntur dan mencoba mencari celah untuk mereka masuk Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera mulai mencurahkan pikiran mereka dan fokus mereka kepada lautan Guntur Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelompok Xiaoyan melihat Void Sheets yang tiba-tiba masuk ke dalam lautan Guntur Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditunjukkan oleh Void Sheets Tak lama setelah itu sosok Void Sheets pun bergegas keluar dari lautan Guntur Sosoknya pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang terlihat kebingungan dan Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa solusinya sepertinya sudah berada di hadapan mereka Bagaimana mungkin mereka pada saat ini bisa melupakan makhluk tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga merasa kebingungan Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Void Sheets pada saat ini dapat dengan bebas masuk dan keluar dari lautan Guntur Sementara itu pada saat ini semua orang merasa sedikit cemas karena mereka menyadari bahwa mereka harus masuk ke mulut Void Sheets Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah hal ini akan baik-baik saja Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir Longyi pada saat ini ada di sini bersama dengan mereka Oleh karena itu Xiaoyan yakin tidak akan ada kecelakaan yang terjadi kepada mereka Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini bukan takut tertelan oleh Void Sheets Tetapi yang pada saat ini Xiaoyan takutkan adalah mereka akan mati lemas oleh bau mulut dari makhluk tersebut Mendengar hal itu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini sedikit menahan diri Lebih baik mereka terkena bau mulut dibanding disambar oleh petir Pada akhirnya kelompok Xiaoyan hanya bisa menganggukan kelapanya dan Longyi segera memerintahkan Void Sheets Void Sheets segera menelan semua orang ke dalam mulutnya Pada saat ini ia juga sedikit membuka mulutnya agar kelompok Xiaoyan bisa menyaksikan apa yang pada saat ini berada di hadapan mereka Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera memasuki guntur dengan bantuan dari Void Sheets Melihat guntur yang pada saat ini cetar-ceter Longyi memiliki mata yang berbinar-binar Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mulai mengingatkan Longyi Xiaoyan berkata bahwa Longyi pada saat ini telah membentuk tubuh Dengan begitu maka Longyi pada saat ini bukan lagi roh guntur Oleh karena itu sekarang guntur ini tidak akan bisa diserap oleh Longyi Justru pada saat ini guntur tersebut akan menyakiti dan menyerang Longyi Mendengar hal tersebut Longyi pada saat ini terkejut dan hanya bisa berkata Oh Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum masa melihat ekspresi dari Longyi Namun tak lama Longyi segera berkata tetapi ia pada saat ini masih bisa merasakan kekuatan gunturnya Setelah selesai menjawab Longyi pun segera mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh busur listrik Baik Xiaoyan dan Long Sitian pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Longyi Mereka pada akhirnya saling memandang dengan sedikit tidak percaya di mata masing-masing Mereka berpikir bahwa Longyi pada saat ini telah mendapatkan tubuh baru Meskipun jiwa Longyi tidak menghilang tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Longyi masih memiliki kekuatan guntur Pada akhirnya Xiaoyan pun mengelah nafas dan mulai kembali berbicara kepada Longyi Xiaoyan pada saat ini berkata jika Longyi memang memiliki keyakinan Kali ini di istana roh guntur mungkin Longyi bisa mencobanya Mungkin Longyi pada saat ini masih bisa mengembangkan kekuatan guntur miliknya sendiri Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang berbincang-bincang pada saat ini tubuh Void Shit segera bergetar hebat Ketika semua orang melihat keluar dari mulut besar Void Shit Semua orang melihat dua bahtera dari keluarga Bai dan keluarga Jin Kedua bahtera ini berjuang di lautan guntur dan pada saat ini mereka juga bertemu dengan Void Shit Void Shit mengayunkan tubuhnya yang besar untuk mengganggu keduanya dan pada saat ini Jin Zensel ketika mengutuk Ia berkata sungguh sangat sial dan bagaimana mungkin bisa ada Void Shit di lautan guntur Sementara itu di sisi lain pada saat ini Void Shit hanya membuat keributan dan tidak menyerang kelompok mereka Hanya dengan kekuatan guntur saja pada saat ini dua keluarga ini benar-benar tidak bisa bertindak banyak Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melewati lautan guntur meninggalkan keluarga Bai dan keluarga Jin Pada saat ini apa yang muncul di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya adalah jalan yang luas Di ujung jalan ini ada sebuah istana yang terlihat seperti kota mati Semua orang pada saat ini dapat merasakan keheningan dari tempat yang berada di hadapan mereka Namun meskipun begitu mereka pada saat ini harus bergegas karena mereka tidak ingin dikejar oleh keluarga Jin dan keluarga Bai Selain itu mereka juga pada saat ini harus tetap puas padat di dalam suasana yang hening ini Setelah selesai berbicara pada akhirnya semua orang segera memerintahkan Void Shit untuk mengeluarkan Bahtera Setelah itu semua orang keluar dari Bahtera dan memutuskan untuk berjalan menuju ke istana Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Void Shit dan berkata tampaknya makhluk tersebut sangat akrab dengan tempat ini Separuh kunci lainnya dari istana Roh Guntur juga muncul bersama dengan Void Shit Apa hubungan antara Void Shit dengan Aula Roh Guntur dan apa hubungannya dengan Dewa Petir Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya sedikit menganggup Mereka juga pada saat ini memperhatikan berbagai perilaku aneh dari Void Shit Melihat semua orang yang pada saat ini menganggupkan kelapaannya Xiaoyan segera berkata Sepertinya bukan Xiaoyan saja yang pada saat ini curiga Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menemukan alasan apa yang cocok Tampaknya pada saat ini hanya ada satu kemungkinan yang dapat Xiaoyan pikirkan Mungkin saja Void Shit ini hanya tinggal di istana Roh Guntur Atau mungkin ia adalah hewan peliharaan kecil dari Dewa Guntur Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini kembali menganggupkan kelapanya Dan berpikir apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali fokus dengan apa yang pada saat ini mereka hadapi Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan kembali berbicara bahwa menurut catatan di dalam buku Buku itu hanya menjelaskan mengenai kegilaan dari Dewa Guntur Tetapi ia tidak pernah mengatakan bahwa Dewa Guntur telah terjatuh atau mati Oleh karena itu pada saat ini apakah Dewa Guntur benar-benar telah mati atau masih hidup masih belum diketahui Mereka benar-benar harus berhati-hati dan jika lelaki tua itu masih hidup Kelompok Xiaoyan pada saat ini masuk tanpa izin dan mereka benar-benar akan bisa dibunuh hanya dengan bersin ringan Pada akhirnya sambil berbincang-bincang santai pada saat ini semua orang sudah sampai di pelataran istana Pada saat ini ada pelataran bundar dan empat pilar yang menjulang ke langit Semua orang mendekati dan mengamati keempat pilar batu tersebut dan pada saat ini pilar batu tersebut terdapat tulisan Nan Erming pada saat ini mendekati salah satu pilar batu dan berkata bahwa ada karakter yang terukir di pilar batu ini Tulisan ini menyebutkan agar orang asing jangan masuk dan tolong cepat pergi Nan Erming segera menjelaskan bahwa tulisan ini tampak seperti diukir dengan tergesa-gesa Karakter coretan ini tampak tidak pada tempatnya dengan lingkungan yang rapih yang berada di sekitar sini Di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan juga melihat ke pilar batu lain dan berbicara kepada Xiaoyan Xiao Zhan berkata bahwa ada juga karakter yang terukir di pilar batu ini Tulisan tersebut mengatakan bahwa pikiran dilahap dan mundur dengan cepat Xiao Zhan segera berkata bahwa karakter dari tulisan ini juga sama seperti apa yang disebutkan oleh Nan Erming Tampaknya pada saat ini kedua tulisan itu benar-benar ditulis oleh satu orang yang sama Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sedikit dan berusaha untuk menebak Xiaoyan pada akhirnya berkata mungkinkah karakter dari tulisan ini ditinggalkan oleh Dewa Guntur setelah kegilaannya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berfikir tiba-tiba pada saat ini platform bundar mulai bergetar hebat Semua orang pada saat ini terkejut dan melihat ke arah Xiao Zhan yang menyentuh pilar batu Getaran hebat benar-benar terjadi dengan ledakan yang terdengar dari empat pilar batu Bersamaan dengan hal tersebut empat sambaran petir pada saat ini membumbung ke langit di atas pilar batu Sambaran petir ini berkumpul di udara dan membentuk bola petir Segera setelah itu di atas bola petir sebuah kelapa seketika mencuat membuka mata peraknya Sosok rubah berekor sembilan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Hua Bu Yu dan Xiaoyan berseru serempak bahwa ini adalah Thunder Fox Keduanya pada saat ini mengingat catatan dalam buku yang mereka baca sebelumnya Mereka menyadari bahwa Thunder Fox ini adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh dewa petir Selain itu mengenai kekuatan spesifiknya dari monster ini masih belum bisa diketahui Xiaoyan dan Hua Bu Yu pada akhirnya memiliki pemikiran yang sama Dan mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mudah untuk perjuangan ini Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semua orang untuk lari Dalam hal ini mereka hanya bisa pergi ke aula terlebih dahulu Mereka berharap Thunder Fox tidak akan menghancurkan aula hanya untuk menyerang kelompok Xiaoyan Pada akhirnya semua orang mengangguk dan segera bergegas menuju ke aula Mereka melesat dengan kecepatan tercepat yang pada saat ini mereka miliki Namun meskipun begitu kecepatan dari Thunder Fox atau rubah guntur ini benar-benar sangatlah cepat Dalam sekejap mata Thunder Fox pun pada saat ini sudah berada di depan kerumunan Sosoknya menghalangi jalan menuju aula utama dan sepasang mata perak pada saat ini menatap kerumunan Sosoknya pada akhirnya segera berbicara perlahan bahwa Tuhan memiliki sesuatu untuk disampaikan Tuhan telah memerintahkan kepadanya untuk memblokir orang asing dan membunuh penyusup Mereka semua masuk tanpa izin ke istana roh guntur dan mereka semua harus dibunuh Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini ia segera mulai menyerang ke arah kelompok Xiao Yan Kemarahan pada akhirnya melintas di antara alih Xiao Zhan dan pada saat ini Xiao Zhan segera melangkah maju Di belakangnya pada saat ini bayangan harimau segera mulai merau Meskipun mereka semua pada saat ini tidak mengetahui kekuatan dari rubah guntur ini Tetapi jelas tidak mudah bagi semua orang untuk bisa berurusan dengan rubah guntur Bahkan pada saat ini Hua Bu Yu juga tidak bisa merasakan kekuatan dari rubah guntur ini Pada akhirnya pada saat ini rubah guntur pun meraung dan menampar penutup pelindung yang dibentuk oleh Xiao Zhan Benturan pun segera terjadi dan pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar dibukul mundur oleh Thunder Fox Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan bertarung miliknya Xiao Yan benar-benar mengeluarkan tiga set keterampilan huangkuan telapak keberuntungan surgawi dan seribu kaki tanpa bayangan Bahkan Xiao Yan juga mengeluarkan panah teratai suci dan Yi Wak juga benar-benar ikut berkontribusi Namun pada akhirnya serangkaian serangan terkuat Xiao Yan ini benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Thunder Fox Semua orang juga pada saat ini bekerja sama untuk berhadapan dengan Thunder Fox Hua Bu Yu juga pada saat ini mengeluarkan suara seruling yang bergema Gelombang suara yang diubah dari orijin abadi ini sangat kuat dan seketika menyelimuti Thunder Fox Semua orang juga pada saat ini melesatkan semua kekuatan masing-masing menyerang ke arah Thunder Fox Banyak ledakan pada saat ini menggelegar di seluruh langit Bersamaan dengan hal tersebut nyala api juga pada saat ini segera menenggelamkan sosok Thunder Fox Xiao Yan pun segera memerintahkan semua orang pada saat ini bergegas menuju ke aula Mereka pada saat ini tidak bisa mundur karena menyadari ada keluarga jin dan keluarga bayang menunggu mereka Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera berlarian menuju ke arah aula Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini Fire Fox segera keluar dari kobaran api Sosoknya seketika muncul di hadapan semua orang dan kembali melesatkan telapak tangannya Seketika semua orang benar-benar ketakutan karena menyadari bahwa serangan ini sangat dasyat Siapapun yang pada saat ini terkena telapak tangan dari Thunder Fox sepertinya benar-benar akan mati Pada saat-saat kritis ini pada akhirnya bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang Longy Kelapa naga besar muncul di atas kelapa semua orang Raungan naga bergema di seluruh istana roh guntur mengakibatkan Thunder Fox juga tiba-tiba membeku Pada saat ini Thunder Fox benar-benar gemetar melihat ke arah sosok naga yang berada di hadapannya Ia pun mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan gelap satu demi satu Raungan ini benar-benar terdengar menyedihkan dan tampaknya Thunder Fox ini benar-benar telah ditekan oleh Longy Sementara itu di sisi lain Longy pada saat ini segera menoleh dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan untuk segera memasuki aula Melihat Longy yang pada saat ini bisa mengendalikan Thunder Fox kelompok Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas Namun begitu mereka hendak bergegas pada saat yang bersamaan Puluhan sosok segera muncul di belakang Thunder Fox yang diintimidasi oleh Longy yang tidak bisa mendekat pada saat ini juga seketika menoleh ke arah sosok yang berdatangan Pada akhirnya memanfaatkan hal tersebut kelompok Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas ke aula utama secepat mungkin Thunder Fox seketika kembali menoleh ke arah kelompok Xiaoyan dan awalnya ia ingin terus mengejar kelompok Xiaoyan Namun raungan naga dari Longy ini benar-benar menghentikannya Pada akhirnya Thunder Fox pun mengalihkan semua amarah di hatinya kepada keluarga Bai dan keluarga Jin yang baru saja datang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Hen Jian menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan dingin Ia segera berkata dengan marah kepada Jin Zhen bahwa itu adalah orang-orangnya Awalnya Wu Hen Jian bisa membunuh Void Six tetapi mereka benar-benar telah mengganggunya Hal itu benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Jin dan mengakibatkan Wu Hen Jian terluka parah Mendengar hal tersebut Jin Zhen pada akhirnya berkata dengan suara yang dalam agar Wu Hen Jian jangan khawatir Tidak akan ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri hari ini Semuanya akan mereka bantai termasuk juga Void Six yang berada di luar Pada saat ini kehilangan keluarga Jin benar-benar harus digantikan dengan nyawa semua orang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bai Yu Xi segera berteriak ke arah Jin Zhen Ia berkata agar Jin Zhen pada saat ini jangan berbicara banyak omong kosong Mari mereka mencari cara untuk menghadapi binatang buas yang berada di hadapan mereka terlebih dahulu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Thunder Fox juga segera mulai menerkam ke arah mereka Thunder Fox melumpahkan semua amarahnya yang ia rasakan kepada kelompok Xiaoyan sebelumnya Sembilan ekor dari rubah guntur ini membentang dan menyebar dan membentuk bola guntur Pada akhirnya bola guntur ini segera menyelimuti keluarga Bai dan keluarga Jin Cahaya listrik pada saat ini berkedip-kedip di bola guntur dan begitu sesuatu menyentuh bola listrik ini Hal itu benar-benar akan dapat melumpuhkan tubuh seseorang dengan kecepatan yang sangat cepat Di sisi lain menyadari kekuatan dari guntur ini Jin Zhen pun mengutuk keras Ia berkata bahwa ini benar-benar sangat sial dan mengapa ada hal yang begitu menakutkan di istana roh guntur Ia pun segera menatap ke arah Bai Yuksi dan pada saat ini segera berkata Sepertinya mereka benar-benar harus bergabung untuk menghadapinya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Zhen Bai Yuksi pada saat ini benar-benar tidak menganggapnya serius Dengan sikap dari Bai Yuksi ini Jin Zhen seketika menyadari bahwa sepertinya Bai Yuksi tidak ingin bekerja sama dengan mereka Pada akhirnya Bai Yuksi pun segera berkata kepada Jin Zhen bahwa Jin Zhen jangan mengira Bai Yuksi tidak tahu apa yang difikirkan oleh dirinya Bai Yuksi pada saat ini tidak ingin terlibat dengan makhluk tersebut Apakah mereka akan bisa pergi atau tidak tergantung pada kekuatannya sendiri Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Yuksi ini sudah sangat jelas bahwa ia benar-benar tidak ingin bergabung dengan Jin Zhen Seketika Jin Zhen pun menyadari bahwa situasi yang mereka alami pada saat ini semakin kritis Pada akhirnya Jin Zhen pun mendengus dingin dan berteriak dengan marah ke arah Bai Yuksi Jin Zhen berkata jika begitu permasalahannya maka Bai Yuksi harus menunggu kematiannya Menanggapi hal tersebut Bai Yuksi pun tersenyum dan berkata bahwa pada saat ini masih belum bisa dipastikan siapakah yang akan mati dan siapakah yang akan hidup Pada akhirnya pada saat ini kedua belah pihak benar-benar terlibat dengan Thunder Fox Sementara itu di sisi lain di dalam perjalanan pada saat ini kelompok Xiaoyan menemukan persimpangan Ada tiga jalan yang pada saat ini terbentang di hadapan semua orang yaitu Aula Utama Istana Timur dan Istana Barat Menurut buku catatan orang yang bisa memasuki Aula Utama hanyalah Dewa Petir Tidak ada murid-muridnya yang bisa masuk dan mungkin ada rahasia tersembunyi yang disembunyikan oleh Dewa Petir Pada akhirnya pada saat ini Hua Bu Yu pun segera berkata kepada Xiaoyan apakah mereka harus langsung memasuki Aula Utama Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak dan benar-benar kesulitan untuk memutuskan Terima kasih telah menonton!